Melihat bahwa bagi sebagian orang ini musuh-musuhnya Yesus. Tapi sebenarnya bagi Yesus sendiri, tidak. Karena Yesus layani juga mereka. Tapi sebenarnya tujuan Yesus untuk mereka dapat melihat secara keseluruhan. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi ini, atau orang-orang Farisi ini. Mereka tidak menerima Yesus karena melihat latar belakang Yesus siapa. Dia bukan lahir sebagai pendidik. Latar belakangnya dia juga dari orang-orang biasa. Jadi mereka tidak menerima Yesus. Nah kembali ke dalam ayat ini, pasal yang ke-9 ini. Ketika Yesus sudah berdebat dengan orang-orang Farisi di baik suci. Yesus meninggalkan tempat itu. Lalu kita lihat di perikop yang 9 ini. Di ayat yang pertama dicatat bahwa pada saat itu Yesus. Ia lewat, Yesus lewat. Jadi ini dalam perjalanannya ya. Ia pada saat dia lewat, Yesus melihat ada orang buta sejak lahir. Jadi ini menarik. Di dalam perikop ini dikatakan buta sejak lahir. Saya tidak tahu kenapa Yesus tahu orang ini buta sejak lahir. Tapi bagi saya bahwa Yesus tahu pribadi-pribadi orang itu. Tapi yang menarik adalah bagaimana Yesus menaruh perhatian akan kemalangan orang buta itu. Kalau kita lihat dari kalimat pertama ini, Yesus menaruh perhatian. Karena dia sedang lewat. Kenapa perhatiannya tertuju kepada orang buta ini? Yang pasti adalah Yesus ingin menyembuhkan orang ini. Tapi perhatikan, ketika Yesus tertuju kepada orang buta itu, perhatikan respon daripada murid-muridnya. Yang kedua, murid itu bertanya, Rabi, ini Rabi sebutan guru, bisa sebutan dengan guru. Siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya? Jadi, kenapa murid-murid berkata demikian? Pasti tentu ada alasan. Bagi orang jahudi, orang yang sakit, orang yang sakit dalam bentuk apapun termasuk buta, mereka menganggap, tanda kutip, bahwa orang-orang ini berarti telah berbuat dosa. Bisa saja dosa orang tuanya. Itu sebabnya tanpa, artinya murid-murid ini bertanya bukan karena ada sebab, karena tradisi atau kebiasaan pemikiran bagi orang jahudi, pasti ini berarti berbuat dosa. Lelah apa respon Yesus di ayat yang berikutnya? Jawab Yesus bukan dia. Bukan karena orang tuanya juga. Tapi perhatikan yang menarik perhatian saya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Nah, ini dia. Kenapa Yesus dinyatakan demikian? Ingat di pasal sebelumnya, Yesus mengklaim dirinya adalah terang dunia. Dan kepada murid-muridnya, termasuk juga nanti rentetan peristiwa nanti akan terjadi, Yesus harus mengklaim dirinya bahwa akulah terang dunia, maka pekerjaan Tuhan ini, apa yang sudah Yesus buat ini harus dinyatakan. Nah, ini menarik ini. Harus dinyatakan terhadap orang buta ini. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita lihat bahwa ketika Yesus sesudah berkata demikian, lihat, ada objek yang dia ambil di situ. ayat yang ke-6. Setelah ia mengatakan demikian, ia meludah ke tanah, lalu dia mengaduk, mengaduk ini tanah dengan ludahnya itu, lalu dioleskan kepada mata orang buta tadi. Nah, perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Apakah ini sebuah tradisi di wilayah itu atau tidak, tapi perhatikan mengapa Yesus menggunakan tanah ludahnya, atau air liurnya. Banyak komentar-komentar Alkitab mengatakan, apakah dari ludahnya ini ada mujizatnya, atau dari tanahnya itu, sebenarnya gini, dalam tindakan medis itu gak ada arti apa-apa. Tetapi yang menarik di sini, mengapa Yesus menggunakan tradisi tersebut, memang ini agak kontroversial. Kenapa? Kalau kita lihat di kitab Matthews, Marcus, dan Lukas, ada juga orang yang buta, yang Yesus celikan matanya, dia hanya dengan berkata-kata saja. Tapi dalam pasal ini, dalam kitab Yohannes, Yesus menggunakan seperti olah-olah ada tradisi, atau ada hal-hal yang kontroversial. Tetapi, dari peristiwa ini, sudah Yesus melakukan peristiwa itu, dioleskan ke mata, lalu dia suruh ke siluam. Apa ini siluam? Di dalam perikop ini, kita tahu bahwa siluam itu artinya adalah atutusan. Yang diutus. Pergilah, basulah dirimu dalam kolam siluam. Siluam punya arti yang diutus. Perhatikan ayat ini, bagaimana orang buta ini, dia ikuti perintah Tuhan. Sebenarnya yang saya mau sampaikan di sini adalah ketaatan orang ini. Jadi sebenarnya begini. Si Yesus bisa saja dikatakan sembuh, tapi enggak. Tapi Yesus ingin melihat ketaatan orang ini, melakukan apa yang si Yesus perintahkan. Sebenarnya, bukan karena ludahnya, bukan karena tanahnya, bukan, tetapi ketaatan orang ini untuk membasuh dirinya di kolam siluam ini. Lalu, perhatikan, di ayat selanjutnya, akhirnya ia dapat melihat. Ia dapat melihat. Nah, kalau kita lihat dalam perikop ini, memang agak menarik, karena ketika Yesus sudah melakukan mujizat ini kepada orang buta ini, kita lihat perjuang selanjutnya. ketika dia sudah melihat, ternyata memang di perikop ini, kita tidak melihat bahwa orang ini kembali lagi kepada Yesus. Tetapi ia pergi, rupanya kembali kepada rumahnya di ayat yang ke-9, dan memang peristiwa ini menimbulkan perhatian yang sangat luar biasa, karena memang betul. Kita tahu bahwa orang yang buta ini sudah lahir ini, dia adalah pengemis. Yang mereka tahu, termasuk tetangga-tetangganya, dia adalah pengemis. Dan dia buta sejak lahir. Tapi ketika ia kembali ke rumah, orang-orang, termasuk tetangganya, kaget. Bukankah orang ini buta? Bukankah orang ini pengemis? Tapi kenapa dia sudah melek? Perhatikan keingin tahuan orang-orang pada saat itu, bukannya bersuka cita karena orang ini sudah dapat melihat, tapi lihat-lihat. Orang ini melihat, loh, ini bukanlah dia pengemis ya? Oh iya benar, dia adalah seorang pengemis. Benar katanya. Tapi dia berkata, loh, kenapa kau bisa melihat? Bukannya mereka bersuka cita, tapi justru balik bertanya. Lihat ini. Keingin tahuan orang-orang ini, kenapa ini orang-orang yang, mungkin datang-datang kata, kamu sudah miskin, kamu sudah buta, kerjaanmu mengemis, menyusahkan orang, tapi kau kembali sekarang, kamu kembali ke rumahmu. orang-orang kau bisa dapat melihat. Bagaimana kau dapat melihat? Perhatikan ayat ini. Dan untuk pertama kali, orang buta ini menyaksikan tentang siapa yang menyebuhkan dia. Di ayat 11, perhatikan bahwa orang buta ini yang sudah melek, ini bilang orang yang disebut Yesus. Jadi mungkin pada saat itu, orang ini baru tahu di Yesus namanya. Mungkin karena dia menengan, murid-murid Yesus ada di situ, menyebutkan namanya Yesus atau guru atau rabi. Orang yang disebut Yesus itulah yang sudah mengaduk tanah, katanya, lalu mengoleskan kepada mataku dan berkata, pergi ke selam dan basuhlah diri. Orang ini, orang-orang banyak penasaran, eh di mana yang menyebutkan kamu? Di mana? Di mana dia? Lalu orang-orang terkata, aku nggak tahu dia di mana sekarang. Perhatikan kalimat selanjutnya membuat saya juga kaget. Orang-orang di sekitar tetangga-tetangganya ini bukan saja penasaran, tapi dibawa ke orang-orang Farisi. Ini menarik ini. Kenapa orang-orang tetangganya dibawa ke Farisi? Orang-orang Farisi atau Allah- Allah, ini adalah hal-hali taurat lah. Orang-orang yang memang betul-betul mereka mungkin patut menanyakan kenapa ini terjadi, peristiwa ini terjadi. Dilihat dari sudut pandang ke agama. Dan menarik ketika orang buta ini yang sudah melek ini dibawa oleh tetangganya menghadap ke orang Farisi, lihat respon. Orang Farisi pun sama mungkin dengan tetangga-tetangganya. Bagaimana ini mungkin terjadi? Nah, perhatikan ini. Sama seperti apa yang dipikirkan oleh murid-murid Yesus, sama juga dengan orang Farisi ini, mereka menganggap bahwa orang yang sudah buta atau menganggap penyakit ini disebutkan anak-anak dosa kepada Tuhan. Dan bisa saya dosa ini kepada beberapa keturunan yang lain. Lalu perhatikan di ayat selanjutnya. Sebenarnya menarik. Kenapa? Karena orang Farisi sebagian ada mengatakan bahwa orang yang melakukan demikian itu bukan orang yang biasa-biasa. Dia katakan orang itu sebenarnya tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihari sahabat. Memang peristiwa ini, peristiwa ketika Yesus menyembuhkan atau mencelikan mata orang buta ini terjadi pada hari sahabat. Ini menarik ini. Kenapa? Karena bagi orang Farisi, tidak boleh ada seorang pun melakukan kegiatan. Apapun itu juga. Ini menarik ini. Kenapa? Sebagai Yesus ingin mendobrak tradisi ini. Mungkin kita bertanya, apakah Yesus tidak tahu pada itu ada hari sahabat? Apakah Yesus tidak tahu bahwa orang-orang Farisi ini selalu mencari-cari kesalahan Yesus? Ingat di ayat sebelumnya, di pasal yang ke-8. Harusnya Yesus menghindar. Tapi kenapa Yesus melakukan hal ini? Ingat, Yesus menyembuhkan orang buta ini yang menjadi celik karena perhatiannya tertuju kepada orang ini yang lebih penting daripada tradisi-tradisi. Yesus mendobrak tradisi ini. Dan tentunya ini membuat orang-orang Farisi ini dapat satu bukti lagi. Ini orang yang menyembuhkannya bukan dari Tuhan ini karena harusnya dia harus menyucikan hari sahabatnya. Sekali lagi, Yesus mendobrak tradisi ini. Kenapa? Yang Yesus pentingkan adalah kesembuhan rohani orang ini. Jasmani dan rohani orang yang buta ini. Ketimbang tradisi-tradisi. Sekali jadi pertanyaan apakah Yesus tidak menghormati tradisi? Tidak. Kita lihat di sini. Kadang-kadang Yesus melihat situasi dan kondisi pada saat itu orang lebih mementingkan tradisi ketimbang Tuhan. Sehingga tidak eran kalau kita baca dalam keseluruhan pasal bahkan orang-orang pun lebih takut kepada tradisi, lebih takut kepada orang-orang Jahudi tadi, orang-orang Farisi ini ketimbang takut kepada Tuhan. Kita lihat dari akhir perikob ini kita lihat bagaimana ketika orang Farisi meminta keterangan kepada orang tuanya pun orang tuanya pun apa? takut lebih takut kepada orang-orang ini orang-orang Farisi ini daripada kepada siapa? Kepada Tuhan dari bahasa yang kita kita lihat. Dalam perikob ini kita lihat bagaimana Yesus menyampaikan kebenaran tapi lihat bagaimana respon orang-orang bagaimana respon-respon orang-orang ini tidak takut kepada Tuhan dan menarik di sini ketika orang Farisi ini datang kepada Tuhan komplain tapi Yesus tidak peduli kepada orang Farisi ini kembali perhatikan di ayat 35 ketika orang buta ini diusir dari lingkungan Yesus bertemu dengan orang ini perhatikan pertanyaan ini pertanyaan pribadi mungkin Yesus melihat sudah lah gak usah pikirkan orang-orang yang lain orang lain mungkin mempertanyakan kuasa ku kuasa Yesus tetapi secara pribadi Yesus berkata kepada orang ini perhatikan pertanyaannya percayakah engkau kepada anak manusia Yesus bertanya secara pribadi kalau orang lain meragukan aku sekarang aku bertanya kepada dirimu sendiri apakah engkau percaya dan menarik respon orang ini siapakah dia Tuhan sampai saat ini dia gak menyadari siapa orang itu padahal itu padahal yang dimaksudkan Yesus sedang berdiri di hadapannya lalu disini lah Yesus mempertegas bahwa engkau yang bahwa engkau bukan saja melihat dia tetapi yang sedang berkata-kata kepadamu itu itulah dia dan luar biasa respon orang buta yang sudah melihat di ayat 38 aku percaya Tuhan lalu ia sujud menyembah saudara ini yang menarik orang tuanya tidak mengaku dia tetangga-tetangganya tidak mengaku kepada dia bahkan orang farisi orang Yahudi mengusir dia tapi perhatikan Yesus sangat mengenal orang ini dan Yesus menyatakan dirinya dan hari itu juga pada hari itu juga dia percaya kepada siapa kepada Tuhan dan menarik ketika Yesus menyampaikan itu orang farisi rupanya mendengar orang mendengar ketika Yesus menyampaikan bahwa 39 aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta rupanya perkataan Yesus itu membuat hati orang farisi ini merasa tersinggung lalu orang farisi ini mengatakan apakah itu berarti bahwa kami juga buta secara tidak langsung Yesus menyampaikan juga sekiranya kamu pun buta kamu tidak berdosa tetapi karena kamu berkata kami melihat maka tetaplah dosamu artinya adalah mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka mereka sendiri akan semua mujizat mujizat yang Yesus lakukan tetap saja orang ini tidak orang ini tetap menyangkal Yesus Bapak Ibu dalam perikob ini Yesus sudah menyatakan dirinya bahwa dia adalah terang dunia dan Yesus selalu menyatakan dirinya tetapi masih banyak orang yang belum melihat mengapa karena kehidupan mereka masih dalam gelap dan mereka tidak menyambut terang dalam setiap keterbatasan siapapun orang itu juga perhatikan Yesus sangat menaruh perhatian jadi satu pelajaran yang penting bagi kita pagi ini siapapun kita menaruh perhatian yang sangat dalam dosa-dosa kita kita ampuni kalau kita taat kalau kita mau mengaku dosa-dosa kita dan datang kepada kita perhatikan ketika Yesus menyuruh orang buta ini untuk pergi membasuh dirinya orang ini taat sebenarnya segala penyakit apapun juga dapat disembuhkan kalau kita taat masalahnya kita tidak mau taat kita tidak mau taat menjaga kesehatan kita sebenarnya sehingga kita jatuh ke dalam dosa-dosa yang sama tapi perhatikan yang saya suka ayat ini adalah ketika dalam perikot ini adalah ketika Tuhan menyatakan kebenaran itu jadi artinya adalah kesumbuhan itu selalu mendatang dari Tuhan bukan karena ludah itu tadi bukan karena tanah Yesus bisa saya mengatakan engkau sembuh engkau tahir kau dapat melihat tapi ketaatan orang ini jadi kalau kita taat mari kita dengarkan apa yang Tuhan sampaikan sebenarnya banyak di dalam Alkitab Yesus banyak menyampaikan kalau engkau taat kalau engkau mengikuti akan segala perintah perintahku maka engkau akan dihindarkan dari segala penyakit tapi kadang-kadang kita tidak taat tapi kadang-kadang kita tidak dengar apa Yesus sampaikan tapi yang luar biasanya walaupun kita penuh keterbatasan Yesus datang dan menyembuhkan kita kabar baiknya adalah kita pun demikian kalau kita taat dan mau datang jadi Bapak Ibu sekali lagi dari pelajaran kita pada hari ini ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap orang termasuk kita walaupun kita mungkin dalam keadaan sakit mungkin secara fisik bisa saja sakit secara rohani tapi Yesus datang dan Yesus mau menyatakan maksud yang indah asalkan kita mau menerima dan mau mendengarkan Tuhan ketika kita mendengar Tuhan melakukan apa yang Tuhan perintahkan percayalah bahwa kesembuhan baik secara fisik maupun secara rohani Tuhan akan berikan kalau kita mau mendengar dan taat kepada Tuhan demikianlah penjelasan yang bisa saya dapat sampaikan teman